Apa yang kamu lakukan ketika matahari berubah? Ketika cahaya yang pernah mewakili kehidupan, kegembiraan, dan kehangatan menjadi simbol kematian dan kehancuran? Apakah kamu bersembunyi, menutup jendela, menghindari cahaya dengan cara apapun? Apakah kamu pindah ke bawah tanah di mana sinar matahari tidak dapat menembus, bersembunyi di kegelapan dan dingin? Apakah kamu hanya menyerah menerima bahwa tidak ada jalan keluar dari sesuatu yang begitu luas, sejauh jangkauan sinar matahari itu sendiri, dan membiarkan dirimu tersesat di akhir skala sesuatu? Kita telah membahas kemungkinan ini sebelumnya SCP-001 saat hari kehancuran atau proposal SD-LOG sulit untuk mengetahui apa yang mungkin dilakukan oleh orang tertentu dalam keadaannya mengerikan seperti itu. Bagaimanapun kita selalu belajar untuk bercintai terang dan takut akan kegelapan, ternyata pemahaman kita tentang realitas terbalik untuk mengubah paradigma itu yang gelap menjadi aman dan terang menjadi kematian. Sumber dari semua kehidupan di bumi dari semua kehangatan berubah dalam sekejap dari matahari seperti yang kita kenal menjadi SCP tingkat Apollo yang melelekan semua organisme hidup yang melintasi sinarnya. Tapi bagaimana dengan makhluk yang selalu takut akan cahaya, sesuatu yang mengutamakan kesendirian dan tidak pernah ingin terlihat? Bagaimana itu bisa menjalani hari-hari yang gelap itu? Hari ini kita akan melihat apa yang terjadi ketika hari kehancuran bertemu dengan wajah yang familiar, bahkan jika wajah itu selalu tersembunyi. SCP-096 SCP-096 atau pria pemahalu adalah semacam selebriti di sini. Itu adalah makhluk humanoid dengan lengan yang panjang dan lebar, kulit puja dan rahang yang bisa terbuka 4 kali lebih lebar dari manusia biasa. Hanya ada satu hal di atas segalanya yang diinginkan entitas ini. Tidak ada yang melihat wajahnya. Ketika seseorang melihat wajahnya itu menjadi marah dengan tak terkendali, dan tampaknya tidak memiliki pilihan lain selain menghancurkan orang yang telah melihatnya. Jadi tidak mungkin makhluk yang begitu ingin menyendiri akan berada dalam bahaya besar dari matahari yang berubah. Bahkan itu mungkin hal yang positif dan untuk beberapa waktu memang demikian. Dengan begitu banyak manusia hilang direduksi menjadi masa akar-akar kosong, selain merayap di bawah sinamat hari yang mengerikan dan bergabung satu sama lain, ada lebih sedikit orang untuk mengamati wajahnya daripada sebelumnya. Dia bisa tinggal di dalam dan tahu bahwa dengan kepastian yang hampir sempurna bahwa tidak ada yang akan mengganggunya. Tidak ada yang datang untuk melihatnya dan tidak ada lagi pengunjung, peneliti yang menusuk dan mendorong yang mungkin menyelinap melihat wajahnya. Jadi dia tinggal di sana di ruangan yang berfungsi sebagai unit penahanannya sebelum dunia terbalik. Masa daging yang dulunya manusia tidak mempedulikannya karena mereka tidak pernah melihat wajahnya. Yang dia lakukan hanyalah tinggal di ruangannya dan tidak pernah keluar, bagian luar membuatnya sangat takut. Meskipun dia tidak peduli dengan sinar matahari yang mematikan atau kemungkinan sinar matahari yang melelehkannya seperti yang terjadi pada banyak orang lain. Dia jauh lebih takut bahwa seseorang beberapa orang yang selamat yang tidak mungkin bertahan pada kehidupan asli mereka mungkin memandangnya. Agar mereka bisa melihat wajahnya itu terlalu meresahkan untuk mengambil resiko. Dia lebih suka tinggal sendirian di sel lamanya menangis pelan dalam bayang-bayang. Suatu hari meskipun kami tidak bisa mengatakan berapa hari setelah akhir dari segalanya, dia menangis sendirian di pekas selnya. Hari-hari berlalu menghabiskan waktu yang sama dan waktu telah kehilangan banyak maknanya. Melalui suara isat tangisnya yang bergema dan suara gemericik makhluk-makhluk di luar, ada suara seorang wanita. Itu samar tapi dia bisa mengerti apa yang dia katakan. Dia meminta bantuan menanyakan apakah ada yang punya makanan atau air segar. Suara itu semakin keras, semakin dekat, disertai drop langkah kakinya yang memingungkan. Dia datang ke lorong meski itu mungkin sudah bukan. Dia datang ke ruangannya untuk mengganggu kedamaiannya yang menyedihkan. Dia mendengar langkahnya melewati ambang pintu ruangannya dan suaranya pecah menjadi ceritan ketakutan tidak diragukan lagi. Saat melihat wajah puja dan telanjang menangis di sudut ruangan yang diharapkan sebagai ruangan kosong. Terkejut oleh suara keras pertama yang dia dengar setelah waktu yang lama. Di dunia yang sebagian besar sunyi sejak kejadian awal ceritan kesakitan telah memudar menjadi tamparan lembut dari daging dan lendir di tanah, dia berbalik. Dia seharusnya tidak melakukannya. Biasanya dia tidak akan melakukannya. Tapi dia tidak bisa menahan diri. Di sana dia melihat seorang wanita mata lebar, penuh dengan air mata, wajahnya berlumburan kotoran. Seorang anak kecil di sebelahnya memegang tangannya dan berpegangan pada kakinya. Sama seperti dia melihat wanita itu, dia melihatnya, dia melihat wajahnya. Kemarahan mendidih di dalam dirinya dan dia menjerit liar primal dan penuh dengan kemarahan yang tidak manusiawi. Dia tidak bisa menatapnya melihat wajahnya. Dia tidak akan bisa membiarkannya. Wanita itu berlari dengan anaknya di belakangnya, panik oleh oma liar, dan melihat dia berdiri tegak di depannya. Kemaraan memudar saat dia meninggalkan lokasinya, berjalan menyusuri lorong dan ke tangga. Tapi kemudian dia ingat dia telah melihat wajahnya. Dia tidak bisa membiarkannya pergi. Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dia pikir harus dia lakukan lagi. Berburu, indranya yang meningkat menangkap suara langkah kaki yang terhadam muncul melalui lantai di bawahnya. Dia ada di bawah tepat di bawah lantai tempat dia berdiri. Lalu ringnya muncul dan tubuhnya bergerak hampir dengan sendirinya. Dia mengangkat tangannya yang panjang di atas kepalanya dan mengarahkan tangannya ke lantai. Itu dilemahkan oleh kerusakan elemen dan waktu dan hancur di bawah kekuatannya yang tidak wajar. Dia menggalikan cakarnya ke dalam plaster meropeknya dan memecahkannya menjadi beberapa bagian. Dia mendorong cakarnya ke dalam lebih dalam dan lebih dalam sampai dia bisa merasakan cakar itu menembus ke sisi lain. Dia menarik lantai hingga lubangnya cukup lebar untuk ditembus lalu jatuh ke ruangan di bawahnya. Dia melihat punggung wanita itu menarikan diri melalui pintu tepat. Di saat dia mendarat, dia pergi. Dia mencapai-capiknya amprobek beton dan baja menghancurkan segala sesuatu di jalannya dengan cepat untuk objek kemarahannya. Dia harus menangkapnya, dia tidak bisa dibiarkan pergi. Dia melihat dari balik baunya ke arahnya wajahnya topeng teror murni. Dia tahu seperti yang dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar yang terlihat. Dalam obsesi tunggalnya dan keputus asa untuk menarikan diri darinya, tak satupun dari mereka menyadari bahwa dia telah berlari begitu jauh dan ceroboh sehingga dia sekarang berada di luar gedung. Dia telah menyeberang dari bayang-bayang ke cahaya matahari yang keras. Mata wanita itu melebar dalam pemahaman suram tentang nasibnya. Dia hanya bisa menonton tanpa daya satu bunyi yang mulai menyerah pada sinar ganas. Hampir seketika, dia mulai meleleh. Karena itu yang paling dekat dengan matahari, kepalanya adalah yang pertama hilang. Hidungnya meleleh seperti lilin panas, menetes terus sampai jatuh dari wajahnya dan mendarat di tanah dengan perjikan yang memuakkan. Matanya yang berikutnya muncul dari rongganya dan menggantung, longgar dan lemas di pipinya dan menjuntai dari untayan berotor. Dia mencoba dengan sia-sia untuk memasukkan kembali ke tempatnya, tapi mereka terjepit di tangannya seperti buah yang terlalu matang. Dia mencoba berlari ke tempat yang relatif aman dari bangunan yang hancur, tapi kakinya sudah mulai menyebar ke jalan. Meleleh menjadi noda merah lengket di trotoar. Kakinya runtuh di bawahnya dan dia jatuh ke tanah. Wajahnya meninggalkan jejak daging agar-agar saat mendarat. Dia mencoba dengan sia-sia menyeret dirinya di tanah kembali ke kegelapan, tapi lengannya meleleh ke tanah. Bercampur dengan lumpur merah yang mengerikan, dia mengeluarkan cerita kesakitan terakhir, tapi suaranya berubah menjadi deguk tebal saat bibirnya menyatu dan mulutnya meleleh menjadi ketiadaan. Dia menyaksikan semuanya, terisak dan meraung frustasi. Dia pergi dan dia tidak akan pernah mendapatkan kepuasan untuk mengakhirinya. Mata rin raka telah mencurinya darinya. Sekarang dia hanyalah bayangan basah seperti manusia lainnya sebelum dia. Dia mendengar suara isakan lembut di belakangnya, suara manusia yang kecil, dia berbalik mencari sumbernya. Di sana ada gadis kecil itu, dia hampir melupakannya. Dia memanggil ibunya dan menangis dan dia menatap lurus karahnya. Tepat di wajahnya. Dia menunggu kemarahan untuk menyusulnya, tapi sebaliknya tidak ada apa-apa. Kenapa dia tidak marah? Dia menatap wajahnya dan mengapa? Kemudian dia menyadari matanya tertuju padanya, tapi dia tidak melihatnya. Dia buta. Dia mendekati makhluk itu, tangannya terentang mengikuti suara tangisannya. Dia menyentuh tangannya dengan jari-jarinya yang kecil, sangat kecil, dan rapuh. Dan bertanya, Ibu? Kemudian dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kelembutan, perhatian, keinginan untuk melindungi makhluk kecil yang tak berdosa ini. Ini adalah pertama kalinya dia merasa damai, tidak pernah merasakan apapun, selain kesedihan kemarahan atau ketakutan. Diselimuti kelembutan, dia memeluk anak itu, dan memeluknya erat-erat. Dia memeluknya kembali erat dan ruangan menjadi sunyi, ketika mereka berdua berhenti menangis. Sejak hari itu mereka menjadi semacam keluarga, mereka tinggal bersama dan dia merawatnya. Dia tidak tahu seperti apa tampangnya, dan tidak tahu dia mungkin sesuatu yang ditakuti. Baginya dia adalah keselamatan. Dia ada di rumah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang dan mengerikan, dia merasa seperti manusia, bukan monster. Dia akan mengais makanan untuknya, membawakan es segar, meletakkan selimut dan pantal curian, sehingga dia akan memiliki tempat yang empuk untuk beristirahat. Dia bahkan menemukan boneka beruang usang di antara puing-puing, dan memberikannya sebagai hadiah. Dia mencenggramnya ke dadanya, dan menerima kasih padanya, dan untuk sekali ini air matanya adalah kebahagiaan. Di dunia terkutuk ini, mereka telah menemukan sesuatu seperti kebahagiaan satu sama lain. Dia tahu dia akan melindungi dia, tidak peduli apapun itu. Kemudian suatu hari semuanya berubah. Meluk itu dan gadis kecil itu sedang bermain di tempat yang ditinggalkan, membuat permainan kecil bersama, ketika dia beristirahat untuk melihat keluar jendela, dan memantau sekeliling mereka. Di luar, matahari merah jahat menunggu ketika dia berbalik, gadis kecil itu sudah pergi. Salah satu makhluk bayangan yang pernah menjadi manusia meniru suaranya untuk memancingnya pergi, dia bisa mendengarnya di kejauhan dan langkah kaki mungilnya mengikutinya. Dia mengejarnya satu-satunya hal yang pernah dia cintai, dan melihatnya tepat saat dia melangkah keluar ke dalam cahaya. Dia menjerit ketika salah satu lengannya mulai meleleh dalam cahaya, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia meraihnya dan meraihnya kembali ke dalam, menggunakan tubuhnya untuk melindunginya dari sinar yang mengerikan. Saat dia menangisinya, air matanya menghentikan tubuhnya agar tidak meleleh lebih jauh, tapi tubuhnya terus berantakan, itu juga terlambat baginya. Dia berlari sejauh yang dia bisa, begitu dia berubah, dia tidak ingin berakhir menyakiti gadis itu. Dia berlari sampai kakinya meleleh, dan dia tidak bisa berlari lagi. Dia telah mencapai garis pantai, dan menatap laut tidak bisa bergerak lagi. Dia berteriak untuk terakhir kalinya, dalam penderitaan patah hati berduka atas kebahagiaan yang akhirnya dia temukan, dan sekarang akan hilang. Tapi setidaknya dia tahu, saat matanya meleleh dan dia hampir pergi, bahwa gadis itu akan aman, dan kemudian dia pergi dan dunia menjadi sunyi. Sekarang tonton SCP-096, si pria pemalu, dan SCP-001 saat hari kehancuran, untuk mengetahui lebih lanjut tentang si pria pemalu, dan proposal SCP-001, yang membuat matahari melawan semua kehidupan manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.